Saya mengharap betul ada langkah dari BPN yang sudah, paling dia memperlukan status-status itu supaya nanti kalau terjadi pemindahan ke sana, kemudian tidak memperlukan biaya yang sangat tinggi itu. Itu akan sangat baik sekali kalau kemarin saya sudah bilang akan seperti ini. Terima kasih. Soal itu saya karyan ISPT Pak Agus, kaitannya dengan pemindahan ibu kota agar dan Pak Agus, Pak KKPK sedang mengaksisipasi hal yang menjaga dengan pengadaan barang dan jasa yang akan kemungkinan akan berlangsung nanti. Yang terkait dengan pemindahan ibu kota, saya tuh sekarang belum tahu rencangannya seperti apa yang konkret ya, karena kan baru berhubungkan juga belum lama ya, makanya saya juga hirat juga baru berhubungkan kalau ada iklan, orang jualan rumah gitu kan, pada itu mempersiapkan iklannya kok pinter banget ya gitu, itu langsung timbunkan juga di sana, langsung jualan rumah dan di sana, itu cepik sekali. Tapi yang saya belum tahu terus terang agendanya apa, kemudian yang saya tahu karena beberapa kementerian harus berbeda. Mungkin juga KPK, karena KPK itu dalam undang-undangnya juga ada di ibu kota negara, di undang-undangnya tuh bunyinya begini, jadi mungkin bisa saja kita kajar juga KPK-kabinan. Oleh karena itu, ya perlu kita berdua bersama, supaya tidak terjadi, misalkan begini loh, ada teman-teman BPR ya, supaya tidak terjadi, misalkan belum-belum tangan itu udah dikuasai oleh karyan. Nanti jadi, kalau memerlukan awal, fasilitas udah harus beli, saya mengharap betul ada lakang dari BPR yang sudah, paling ideal memperlukan status-status itu, supaya nanti kalau terjadi pemindahan ke sana, kemudian tidak mengurupkan biaya yang sangat tinggi itu, itu akan enggak baik sekali kalau kemarin saya coba dilakukan, lebih langgan akan seperti itu. Dan kemudian, yang saya pikirkan juga akan bekerja sama dengan suasana ya, dalam arti ya suasana itu akan, 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 suasana ya diperlukan dalam tokasi yang paratural ya, ya. Jadi mungkin pikir saja ke depan, masyarakat yang mana juga suasana itu kalau dengan benar-benar kita kan memang dikompetisikan juga, tidak langsung dikenjur tinggi itu, tapi dikompetisikan makanya pemindahan tersebut yang paling, paling baik untuk negara. Jadi, saya terserah kalau bernanya itu belum tahu bahwa hanya mengenai pemindahan-pemindahan di kota itu, apalagi nanti pada waktu terjadi, saya juga enggak pernah berkasih mungkin. Ya kalau e-planning dan budgetingnya sudah diterapkan, makanya e-planning dan budgeting di tingkat nasional aja kan pasti perlu disemurangkan. Yang saya omongkan detail tadi belum jadi, jadi kita perlu disemurangkan itu perbaikan pasti, tiap tahun meningkat, tiap tahun meningkat. Pengawasan juga ditimpangkan sih? Iya, kalau e-planning budgetnya sudah terpampang di internet, anda semua bisa menyaksikan ya, bisa melihat kan, gitu lah. Terima kasih.